Diulang dari first serve Kalau tim merah sedang melakukan second serve Maka pertandingan akan diulang saat second serve Itu pada saat situasi edge ball Terjadi repeated Rally-nya diulang Yang kedua Adalah situasi dimana terjadi Bola kena net Memantul di net Jadi tadi umumnya A1 Serve pada saya Saya mengembalikan dengan kepala Bolanya kena di net Begitu kena di net Memantul di meja lawan Sebanyak 3 kali pantulan 1, 2, 3 Maka pertandingannya diulang Rally-nya diulang Maksud saya bukan pertandingannya maaf Rally-nya diulang Rally-nya diulang Ulangnya kapan? Sama seperti tadi di awal pertandingan Tapi kalau kena net Mantulnya sekali Lawan tidak bisa mengembalikan Saya poin Kalau lawan serve Saya heading Kena net Mantulnya 2 kali Poinnya untuk saya Mantul 1 kali Poinnya untuk saya Kalau mereka tidak bisa membalikan Tapi kalau mantulnya 3 kali Rally-nya diulang Kapan lagi diulang Rally itu ketika terjadi force major Lagi main enak-enak Kucing lewat di atas meja Itu juga bisa dianggap force major Orang yang bukan merupakan pemain resmi Masuk Gak sadar Tiba-tiba masuk lapangan Petugas ball boy Lempar bola Bolanya ternyata Melewati Posisi permainan Itu juga bisa dianggap force major Force major Maka Rally-nya akan diulang Kapan diulangnya Sama dengan penjelasan saya yang pertama Nah ini dia Kita masuk penjelasan edge ball Definition of edge ball Edge ball itu ketika Bolanya itu Bahasa sini Bahasa Indonesia edge itu Ape pinggir ya pokoknya Orang Jawa itu pas itu lingir Ini segitiganya meja itu disebut pinggir Itu edge ball Kemudian Situasi edge ball akan dianggap Sepenuhnya edge ball Apabila Bolanya habis kena pinggir lapangan Itu Kena ke lantai Ya Ya Jadi kalau bola edge ball Tapi tetap diterima sama saya Ya Ketika bolanya tidak bisa dikembalikan Maka poin buat lawan Umpamanya tadi Pak John Pak John surf Ya Kepada saya Sentuhan terakhirnya edge ball Tapi saya Bereaksi Saya ambil tetap bolanya Begitu saya ambil Bolanya ternyata Tidak bisa saya kembalikan ke seberang Maka poin tetap untuk Pak John Ya Poin tetap dianudrakan untuk beliau Tapi kalau begitu Pak John surf Terjadi edge ball Saya diamkan Bolanya sampai menyentuh lantai Maka Diulang Kira-kira begitu Ya Jadi kalau diambil Kemudian tidak bisa dikembalikan Ya poin untuk lawan Tapi gimana Kalau boleh edge ball Saya bereaksi Saya ambil Tapi bolanya bisa Dilanjutkan bermain Ke permainan Maka permainan akan dilanjutkan normal Seperti biasa Ada perbedaan signifikan Ya Tapi sangat mirip Di take ball Antara edge ball Dengan side ball Ya Perlu diperhatikan Side ball ini Apabila bolanya Menyentuh Samping Antara pinggir Dengan samping beda nih Kalau pinggir ini Sekitar garis yang hitam Sementara yang samping ini Yang orange Nah Apabila pengembalian Membentur samping meja Karena dari samping Ya Ini poinnya Untuk tim yang bertahan Ya Ya Pak John surf Kemudian saya kembalikan bolanya Bolanya membentur samping meja Bukan pinggir Samping meja Maka Pak John yang dapat poin Beda dengan edge ball Kalau edge ball Kalau tidak diambil Maka diulang Kalau side ball Poin untuk tim yang bertahan Kita lihat videonya Samping meja Samping meja Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Ini salah satu contoh kasus Tentang edge ball Nah itu smashnya kenceng Ya tapi dianggap wasit edge ball Karena terjadi membentur di pinggir Ya bukan di samping Kemudian trajektorinya Arah pantulan bolanya itu berubah Ya maka Tim merah tidak mendapatkan poin Tapi diulang kita lihat Nah dinyatakan edge ball Padahal lugarnya sudah senang gitu Ya saya protes sedikit Ini kena jelas ya edge ball Maka tim Hungaria tidak mendapatkan poin Tapi diulang rally-nya Ini edge ball Ini side ball Kita lihat Nah ini contoh side ball Nah Ya bedanya Trajektori bolanya ke bawah Ya kalau Kalau kenanya di pinggir Biasanya bolanya kesam Naiknya ke atas Atau sejajar Tapi kalau ke bawah Ya itu sudah hampir pasti Side ball Maka kalau side ball Poinnya untuk Tim yang merah Itu semua main merah Oke kita sekarang masuk Terkait net Oh sebelum net ada pertanyaan Gimana Bu Ade Mau di pertanyaan dulu atau lanjutkan Lanjutkan terakhir Gak apa-apa pak Oke lanjutkan terakhir Jadi pertama net Ya During service Ya kalau bola Mengenai net Jadi ketika serve Setiap bola kena net Pokoknya itu dianggap Sebagai service foul Sementara Satu pemain Setiap satu poin Itu mendapatkan Dua kali kesempatan Bang minta minum bang Ya Jadi ketika Minum dari belakang bang Itu mendapatkan Dua kali kesempatan Untuk menciptakan satu poin Setiap serve Yang mengenai net Maka dianggap Foul Ya Walaupun golanya Setelah kena net Yang menyebabkan Ke Permainan lawan Tetap dianggap Foul Ya Yang kedua Kalau ketika terjadi rally Pemainan Bola menyentuh net Kemudian memantul Di meja permainan lawan Main dilanjutkan Normal Ya Normal Kecuali Baunya Ya Tiga kali Yang tadi kita Sudah bahas Oke Nah Ini agak menarik Sekarang Ya Jadi kalau Bounceback itu Bola kena net Yang memantul Kembali Ya Halo Ya Jadi kalau saya Umamanya Pak John Tadi serve Sudah memantul Di meja saya Saya coba Kembalikan Tapi bolanya Kena net Ya Tidak sempat Memantul Ke meja saya Ya Itu masih boleh Dilanjutkan Permainannya Ya With the same body part Ya Tapi Tidak boleh Melakukan Repeated Return Repeated Return Apalagi tuh Nanti Kita bahasnya nanti Ya Tapi yang jelas Kalau saya Mengembalikan Kena net Bolanya Mantul Ya Itu masih Permainan Bola dilanjutkan Normal Nah Ini net Plus 3 Bounces Yang tadi Kita Kita jelaskan Sudah Jadi Pak John Sir Memantul Di meja saya Ya Saya coba Kembalikan Memantul Di net Kemudian Memantul Di meja Pak John Satu kali Pak John Tidak bisa Mengembalikan Poin buat saya Ya Nah sekarang Kejadian situasi Kedua Pak John Sir Bola memantul Di meja saya Saya kembalikan Bolanya Memantul di net Kemudian Menyeberang Ke meja Pak John Memantul dua kali Satu Dua Pak John Tidak bisa kembalikan Poin juga Untuk saya Nah Kalau Mantulannya Lebih dari dua kali Tiga kali Atau empat kali Ini Rally-nya Diulang Saya gak dapat Poin Pak John Juga tidak dapat Pengurangan Poin Ya Itu Tiga net Plus Tiga Bounces Ya Tiga kali Memantul Oke Ya Ini dia net Penjelasannya Video ini Lesson 7 The net The net Has a very important role In tech ball Since it is stiff The ball may bounce Back or forth from it The outcome of a net bounce Varies in different situations During a service If the ball hits the net It is always considered a fault Even if the ball bounces On the opponent's side afterwards During game play If the ball hits the net The rally continues But all other rules Still apply If the ball bounces back From the net The player or team Can play the ball again Within the number of touches allowed If the ball bounces back From the net Players or teams Can touch the ball With the same body part They hit the ball with To the net In this case The ball is not punished But repeated touch Still applies If the ball bounces On the opponent's side As a result Of a valid return The outcome Depends on a number Of bounces On the table Net Plus one bounce Is considered As a regular Return Net Plus bounce Is considered As a valid return Saya ulang Saya ulang ya Jadi kalau net Kemudian memantul Sekali On the opponent's side As a result Of a valid return Maka permainan Dilanjutkan Net Ya net Kena net Memantul sekali Di meja lawan Permainan normal Ya Kalau tim Oren Tidak bisa mengembalikan Maka poin Buat tim yang lawannya Oke Sekarang kena net Memantul dua kali Juga normal Kalau tim Oren Bisa mengembalikan Permainan berlanjut Kalau tidak bisa mengembalikan Poin untuk lawannya Tapi kalau kena net Memantul tiga kali Maka rally diulang Ini dua kali bounce Ya ini bounce Ya Kalau tiga kali Up Tidak ada poin Untuk tim Oren Tidak ada poin Juga untuk tim Hintam Tidak dikurangi Oke lanjut Nah ini skor biasa Sudah Maham Ya Raturan pengembalian Dalam single Ya Bola Harus sudah memantul dulu Tadi ada pertanyaan di awal Kalau poli gimana Itu poli gak boleh Jadi mengembalikan Dalam single Bola harus memantul dulu Baru boleh mengembalikan Ya Boleh mengembalikan Dengan bagian tubuh manapun Dari sembilan tadi Kecuali tangan Ya Maksimal Tiga kali sentuhan Selama pengembalian Kalau satu gimana Kalau single Boleh Karena kita bicara single Dua kali gimana Boleh Tiga kali Boleh Ya Sentuhan yang tidak sengaja Juga dihitung Misal Ya Pak Johnson Saya tahan Pak Kedaha Karena perut Karena perut saya maju Kena perut Itu dua kali Sentuhan Kalau masih bisa dikembalikan Satu kali sentuhan Boleh Tapi kalau lebih dari Tiga kali sentuhan Dianggap Too many touches Terlalu banyak sentuhan Jadi sentuhan yang tidak sengaja Juga dianggap Sebagai sentuhan Ya Kemudian Dilarang menahan bola Di antara bagian tubuh Untuknya Ditahan di dada Lama Dicepit Ya Dengan paha Itu tidak diperbolehkan Memegang bola Jelas Karena tangan Dilarang Ya Double touch Double touch itu gimana Maksudnya Upamanya Iya Pak Jadi upamanya Pak Johnson Yang dianggap Double touch itu adalah Saya tahan dengan dada Kemudian Saya tentu lagi Dengan dada Itu dilarang Dalam Tegpo Dianggap Double touch Boleh kita diminut dulu Bu Biar enak Oke Iya Pak Itu double touch Ya Repeated touch Adalah sentuhan Dua kali Hampir mirip dengan double touch Tapi bedanya Saat mengembalikan ke lawan Contoh Pak Johnson Bola mantul di meja saya Saya kembalikan dengan pala Ya Meja mantul di tempat Pak John Pak John kembalikan dengan dada Ya Meja mantul di tempat saya Saya kembalikan lagi dengan pala Itu yang disebut dengan Dipititas Ya melakukan pengembalian bola Kepada lawan Berurutan Berturut-turut Dengan menggunakan bagian tubuh yang sama Tapi kalau mamanya Diselingi Itu boleh Pak Johnson Saya kembalikan dengan pala Pak John kembalikan kembali Saya kembalikan dengan kaki kanan Pak John kembalikan lagi Saya kembalikan lagi dengan pala Itu diperbolehkan Apabila ada bagian yang menyelingi Tapi kalau berturut-turut Itu disebut Ripititas Itu tidak diperkenankan Terima kasih Terima kasih Terima kasih